Halo semua, kembali lagi di channel sharing. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai perbedaan fungsi lab dan fungsi right. Untuk fungsi lab, definisinya adalah berfungsi untuk mengambil beberapa karakter yang dimulai dari sebelah kiri, sedangkan fungsi right mengambil beberapa karakter yang dimulai dari sebelah kanan. Contohnya adalah, kita tulis disini misalkan nama provinsi. Untuk fungsi left, kita hanya menuliskan disini sama dengan left. Dalam kurung text-nya, kita akan mengambil beberapa karakter dari sebelah kiri. Misalkan, 4 kurung dari sebelah kiri, kurung tutup, enter. Kita ulangi, sama dengan left, dalam kurung text-nya, enter. Kemudian, untuk right, sama dengan right, kurung buka, text-nya, jauh barat, koma, misalkan, am, dari sebelah kanan, kurung tutup. Kita ulangi, sama dengan right, kurung buka, text-nya, jauh barat, kurung tutup, nanti kita tinggal copy. Jadi, disini gila sekali fungsi left, yaitu mengambil beberapa karakter yang dimulai dari sebelah kiri. Sedangkan right, mengambil beberapa karakter yang dimulai dari sebelah kanan. Semoga bermanfaat, terima kasih.